Pengumuman ini tanggal 29 Juli 29 Juli nanti, hari Minggu Itu akan ada seminat besar sekali Keynote speakernya Pak Andri Wongso Pembicara pertamanya Gede Prama Pembicara keduanya Master Alan Ho dari Amerika Belum seorang biksu, Zen Kemudian yang ketiga Pak Andrew Ho Moderatornya Bintang Film Hongkong Logo ketawa Bintang Film Hongkong Namanya Huang Pai Ming Ada di depan ini maksudnya Sudah mirip katanya kan Sudah mirip ya Nah jadi Kalau anda mau hadir Disini kebetulan ada mejanya Silahkan daftarkan jamnya Mulai jam 1 sampai jam 7 malam Disediakan tiket disitu Hari Minggu 29 Juli 2007 Temanya adalah Liberating Happiness and Success With Zen Pembicara semua berkompeten di bidangnya Master Alan Ho dari Amerika Seorang Master Zen Gede Prama seorang praktisi Zen Andrew Ho seorang penulis buku Zen Saya juga bergabung dengan Pak Andrew Ho Menulis buku Zen Jadi lengkaplah Zen-nya Pokoknya begitu selesai seminar Mungkin anda akan pusing-pusing dulu sebentar Begitu tidur malam Mudah-mudahan mencapai pencerahan Kira-kiranya begitu Nah yang kedua Seminarnya Natalia juga pada hari yang sama Jamnya sama juga Silahkan dipilih Ya Natalia juga seminarnya sama Yang ini di BPPT ya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Di depan Hotel Saripan Pacific Jalan Tamrin Jadi kalau anda mau pesan Segera dipesan sekarang Supaya mendapatkan tempat yang bagus Harga tiketnya murah-murah saja ya Nanti tanya disitu Agak enak saya ngomongnya sini ya Baik goceng, baik goceng Yang paling murah Kemudian saudara di meja anda Ada nama pada Ini pesan dari Panditia Ada nama pada Kalau misalnya anda ingin dibawa pulang Untuk baca-baca Itu adalah buku ringkasan kehidupan Sorry Ringkasan dari Sabda-sabda Buddha selama 45 tahun Lihat dia suhu ya Itu silahkan dibawa pulang Tapi tolong dana 20 ribu rupiah 20 ribu rupiah Yang murah sekali sebenarnya ini ya Tapi anda berdana Mau lebih silahkan aja Terserah Apalagi tadi setelah mendengarkan Suhu bicara Dengarkan Pak Andi Wongso bicara tadi Kalau mau mempunyai tempat Seperti ini Mau bikin tempat seperti ini Ya dana agak banyakan Ya mau bikin tempat seperti ini Ya dana agak banyakan Jadi anda cepat akan bisa bikin ini Gitu kan Kalau dana yang noban ya Balasnya kembali noban Pak Ismail ya Noban juga Kemudian VCD Bante Utamo Ini karena gak ada MC Jadi saya merangkap semua ini Ini honornya bagaimana ini VCD Bante Utamo Bagi anda yang tidak hadir Pada pertemuan pertama Juga silahkan Terus terang ini Ganti ongkos cetak ya 25 ribu rupiah Silahkan anda ambil Kemudian Kalau mau anda bagikan ke daerah VCD-VCD yang tadi Ini kebetulan yang kedua Kalau mau anda bagikan ke daerah Anda bisa pesan 50 pieces Satu CD-nya itu 20 ribu rupiah Ya Ini anda bisa sebarkan Ke tempat Dimana wihara anda Di kampung mungkin Bisa menikmati juga Hasilnya Dari sini Ya jadi silahkan saja Langsung hubungin paniknya Di meja sana Ini Ciweni langsung tangani Ciweni itu bosnya Frank Enko Lumayan-mayan yang tangani kita itu Frank Enko Tapi rela menangani Ini satu hal yang luar biasa Kita tepuk tangan dong Untuk Ciweni Namanya Lilian Halim Baiklah saudara sekalian Demikian saja Kita tepuk tangan Yang meriah sekali Untuk Su Huxian Ping Akan ditutup oleh Saudara saya Bapak Wiyanggul Untuk membacakan Dama pada Kami persilakan ya Bapak ibu sekalian Sekali lagi aplaus yang meriah Untuk Mr. Po Dan Su Huxian Ping Terima kasih Mr. Po Bapak ibu sekalian Baru saja kita melewati Satu diskusi yang menarik Mengenai hukum karma Saya ingin Bapak ibu sekalian Kita sama-sama membuka Buku ayat Dama Pada Ayat Dama Pada ini Berjumlah 423 Dimana tiap-tiap kejadian Sebenarnya ayat ini Disusun keluar Disebutkan Disabdakan oleh Sang Buddha Berkenalan dengan Tiap-tiap kejadian Bapak ibu sekalian Bisa memiliki Nanti kisah-kisah Dari Dama Pada ini Jadi bukan hanya Disusun Dengan hasil Peranggungan Semata-mata Tapi berdasarkan Satu kejadian Dan tiap-tiap kejadian ini Muncul Dibuat satu ayat ini Pak Hadi Yassin Ada pengumuman Yang mau disampaikan Pak Kita akan sebelum Maaf Bapak ibu sekalian Ini forum dari kita ya Ini maka itu Saya tadi gembira sekali Di belakang dengan Ibu ini Mengatakan Saya gembira sekali Forum kita ini Nampaknya di pertemuan ketiga Sudah menjadi Milik kita bersama Tadi beberapa Bapak Beberapa ibu Yang di luar skenario Bersegiat berbicara Saya gembira sekali Karena kalau yang Berbicara hanya Di depan saja Kalau sudah diskenariokan Oleh Para panitia Panitia ini Sementara ini adalah kita Kami-kami-kami ini Yang berdiri di muka Tapi satu hari nanti Kami mengharapkan Bapak ibu sekalian Bergantian dengan Kaminya di depan Silahkan Pak Yassin Terima kasih Namo Buddhaya Kami dari kasih Sangat berbahagia Kami mendapat Ajakan Dari Gubernur Aceh Untuk mengadakan Sembayang Ulambama Sioko itu di Aceh Kenapa kami Berasa berbahagia Di sini Karena seperti kita ketahui Semuanya Aceh itu sangat Sangat Islam Kalau kalau boleh kita bilang Kita anggap selama ini Buat kita Anggap ekstrim ya Tapi Kita boleh bangga Kita diundang Umat Buddha Diundang ke Aceh Oleh Pemerintah daerah Jadi kami Merespon ini Dengan sangat Senang Yaitu Rencananya kita Tanggal 20 Berangkat ke Aceh 21 Kita adakan Sembayang disana Seperti Di pinggir pantai 22 Kita balik Nah Kita Pada waktu itu Mungkin kita akan Undang Para bisu Dari China ya Dari Fujian 9 bisu Dan lain-lainnya Untuk mengadakan Sembayang disana Nah kami juga Mengajak Kawan-kawan Kawan-kawan sederhana Kalau Kalian bisa Meluangkan Waktu Mari lah Kita jalan-jalan Kesana Sekiranya disini Kita ini sekarang Mungkin Ada 100 lebih ya Mungkin yang Pernah ke Aceh Bisa dihitung Dan selama ini Kalau kita dengar Aceh Itu kita takut dulu Saya pun itu malam Waktu diajak Ngomong Responsnya satu Ah jangan bahaya Tapi ini Kita kesempatan Satu Kenapa Buat kita Tambah pengalaman Kita jauh-jauh Sudah ke Amerika Ke mana Ke Aceh aja belum Kedua Marilah kita Tunjukkan Bahwa kita Umat Buddha Sangat kera Terhadap Nusa dan bangsa ini Kita ingat Kita ingat Bahwa di Aceh itu Masih ada Sampai detik ini Masih ada Cainis Bukannya enggak ada ya Masih ada Kelenteng disana Walaupun Sangat-sangat kecil Jadi Kalau kita bisa Kesana Ini Untuk membantu Sudara-sudara kita Yang sedarma disana Efeknya ya Yang kita bilang Efeknya ke belakang Jadi sekali lagi Saya mengundang Bapak dan Ibu Kalau bisa Meluangkan waktu Pada tanggal 20 20 20 Agustus Kita berangkat Sama-sama 22 Kita balik Sama-sama Dan kita Rencana Anda kasih Tanggal 7 September Kita akan Adakan Sembayang Cautu Di Pinggir Pantai Mutiara Ya Habis balik Di Aceh Pantai Mutiara Itu tanggal 7 September Itu dibuka Juga untuk Umum Yang dipimpin Juga oleh Sebu dari China Yang disenggarakan Oleh Kasih Nah ini Terus Sampaikan Ke Teman-teman Juga Kalau Terutama Ya Disini ya Terutama Bila Ada Sanak Saudara Atau Leluhur Yang Dikremasi Selama ini Kalau setelah Dikremasi Sebagian besar Dibuang Ditaburkan Maaf Bukan dibuang Ditaburkan Leluhur Jadi ini Kesempetan Sebu akan Adakan Sembayang Untuk Umat Umum Tanggal 7 September Jadi kalau ini Bisa didaftarkan Juga di Kantor Kasih Terima kasih Baik Bapak Ibu sekalian Kembali Setelah kita Bersama-sama Berdoa Kemudian Bersama-sama Mendengarkan Dhamma Kita berdiskusi Bersama-sama Kemudian Kita mendengarkan Begitu banyak Kesaksian Kisah-kisah Yang membanggakan Kita sebagai Umat Buddha Dari saudara-saudara Kita Kini mari kita Bersama-sama Saya mohon Bapak Ibu sekalian Membuka Buku Dhamma Pada Yang ada di depan Bapak Ibu sekalian 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 Artinya bersama-sama Selama akibat dari perbuatan jahat belum masak Si pembuat kejahatan menganggap perbuatan jahatnya sebagai hal yang menguntungkan Tetapi setelah akibat dari perbuatan jahatnya masak Ia akan menyadari kerugian dari perbuatan jahat tersebut Selama akibat dari perbuatan baik belum masak Si pembuat kebaikan menganggap perbuatan baiknya sebagai hal yang merugikan Tetapi setelah akibat dari perbuatan baiknya masak Ia akan menyadari manfaat dari perbuatan baik tersebut Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan tadi ayat tadi menambah keyakinan kita Jangan sekali-kali kita berspekulasi untuk berbuat jahat Yakinlah bahwa kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan Dan sebaliknya bahwa penderita akan datang bagi pembuat kejahatan Bapak Ibu sekalian Kembali saya ingin mohon Bapak Ibu sekalian bangkit kembali Untuk kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan Kita akan berdoa sebelum makan bersama Semoga akhirnya berkat kekuatan Triratna Buddha Dharma dan Arya Sangga Serta berkat kekuatan kebaikan dan kebajikan yang telah kami perbuat Khususnya pada hari ini Dengan dilandasi pengertian dan pikiran yang baik Kami bersama-sama memutuskan untuk mengisi waktu kehidupan kami Dengan mempelajari Dhamma Menggali Dhamma Menggali ajaran para Buddha Dan pada siang hari ini sampai sore hari tadi Kami bersama-sama telah menggali Satu keajaiban pelajaran fenomena universal dari dunia ini Bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan akibat Dan kami yakin Setiap kejahatan akan mendatangkan penderitaan Setiap kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan Kami bebas untuk membuat keputusan atas hal ini Tetapi pada hari ini kami memutuskan untuk hadir ke sini Sebagaimana kami memutuskan Dan kami berjanji serta bertekad Pada hari ini kami memutuskan hanya untuk selalu berusaha dan berupaya Menambah kebaikan dan kebajikan dalam hidup kami Kami tidak akan menyianyikan hidup kami ke dalam kejahatan Kedalam hal-hal yang buruk Kedalam hal-hal kegelapan Kami ingin bangkit Biarlah hal yang sudah gelap Biarlah yang sudah salah Biarlah yang kekecewaan yang sudah berlalu terjadi Tapi mulai hari ini kami mau berjanji kepada diri kami masing-masing Kami siap bertanggung jawab atas semua itu Dan kami ingin memperbaiki pada hari ini Mulai hari ini kami berjanji akan menambah kebaikan dan kebajikan Karena kami yakin kebaikan dan kebajikan ini dapat menjadi kekuatan Dharma bagi kami Bagi kami semua yang hadir di sini Untuk menghadapi setiap soal kehidupan yang datang kepada kami Dan kami yakin kebaikan dan kebajikan ini dapat memberikan manfaat Bagi kehidupan kami masing-masing Bagi keluarga kami Bagi masyarakat dan Dharma Dan akhirnya kami mendoakan Semoga semua makhluk Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat Baik yang hadir di ruangan ini maupun yang tidak hadir Dapat turut berbahagia Semoga semua makhluk berbahagia Kini tiba saat kita berpisah Setelah lewati masa bersama Ukirlah memori indah yang tercipta Kini tiba saat kita berpisah Setelah lewati masa bersama